Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menemui pimpinan KPK, Firli Bahuri. Pertemuan ini membahas kerjasama penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan kedatangan Kapolri memang sudah ditunggu-tunggu terkait dengan bagaimana KPK dan Polri akan mempertahankan, memelihara, dan menindaklanjuti kerjasama dan sinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Sigit mengatakan kunjungannya ke KPK adalah hal wajib selaku Kapolri yang baru. Sigit menyebut ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, termasuk soal penguatan pemberantasan korupsi di tanah air. Kapolri menyebut hal pertama yang akan diperkuat antara Polri dan KPK adalah terkait kerjasama sumber daya manusia. Lalu ada juga terkait bidang pencegahan korupsi, terlebih dalam masa pandemi demi memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Kapolri juga membahas kerjasama di bidang penindakan dalam bentuk joint investigation. Menurutnya sinergi dalam penanganan kasus korupsi terus diperkuat. Dari Jakarta, tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan pers nasional di Istana Negara Jakarta. Dalam acara peringatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas peran pers di saat pandemi ini. Presiden menilai pers tetap berada di garis depan untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta terus membangun optimisme dan menjaga harapan. Hal tersebut disampaikannya pada puncak peringatan hari pers nasional tahun 2021 pada Selasa 9 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta. Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih atas peran pers dalam membantu pemerintah untuk memberikan informasi yang benar dan tepat, serta mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Presiden mengatakan pemerintah telah memasukkan pajak penghasilan pasal 21 bagi awak media ke dalam daftar pajak yang ditagung oleh pemerintah yang berlaku sampai bulan Juni 2021. Di akhir sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Dalam acara HPN kali ini kembali diberikan penghargaan bagi sejumlah media dan kalangan jurnalis, diantaranya anugerah jurnalistik Adinegoro, anugerah kebudayaan, dan penghargaan pena emas. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Salam, Triberata. Terima kasih telah menonton!